Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ena dari Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe. Nah, untuk kali ini kita akan mereview, aku paling seneng banget kalau mereview yang mobil Mitsubishi yang satu ini, yaitu Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, sebelum Ena review, jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena, supaya Ena bisa memberikan informasi-informasi terbaik untuk mengenai mobil Mitsubishi. Dan jangan lupa juga, untuk info pemesanan, jangan lupa hubungi di Mas Doan di 0813-1042-4193. Yuk, subscribe sekarang! Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe channel Youtube Ena. Nah, untuk kali ini kita akan mereview salah satu mobil favorit di Mitsubishi, yaitu Pajero Sport Dakar yang 4x2. Oke, pertama untuk buka pintu. Nah, untuk buka pintu, kita langsung buka pintu, dan dari remote-nya ini, itu kacanya ataupun spionnya dia bisa langsung kebuka gitu otomatis ya. Oke, nah untuk yang pertama, tampilan bagian depan Pajero Sport ini, dia tuh kelihatannya lebih gagah banget. Kenapa gagah? Karena di sini lampunya ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, dan juga kalau kita nyalain lampunya, itu banyak banget lampu yang kecil ini juga dia akan nyala. Dia nyala kayak lampunya putih, putih-putih sejuk gitu kalau dinyalain untuk lampunya. Nah, di sini juga ada kayak kristal-kristal gitu ya, bentuk lampunya. Dan juga di sini ada dynamic seal, yaitu ciri khasnya dari Mitsubishi ya. Mau Mitsubishi apapun itu pasti ada ciri khasnya itu dynamic seal yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya untuk bagian lampunya, ada lampu utama dan ada lampu sen-nya juga. Dan juga, ini lampunya sudah menggunakan lampu LED. Dan juga di sini dilengkapi dengan sensor parking yang ada di 4 titik. Untuk bagian depan itu dia ada 4 sensor parking. Oke, untuk tampilan depannya, bagian atas sampai ke bawah dia masih sama. Nah, untuk tampilan grillnya, ini grillnya cakep banget karena dia menggunakan warna silver dove gitu. Dan jadi dia tidak menggunakan warna yang krum-krum gitu. Dia warna silver dove dan merupakan warnanya yang cakep banget kalau dipadu-padankan dengan warna-warna pajero yang warna hitam, warna putih gitu. Kebetulannya warna putih merupakan salah satu warna favorit juga nih yang warna putih. Nah, untuk bagian tengahnya, di sini ada emblem segitiga berlian, oke. Nah, untuk bagian grill bawahnya, ini ada honey grill di sini. Bentuknya dia kotak-kotak seperti ini ya, dan tidak jauh beda. Dan untuk tampilan bawah, bempernya, dia dilapisin warna silver nih. Untuk bempernya ya, warna silver. Oke, untuk tampilan depannya seperti ini dan kita langsung ke bagian samping. Oke, teman-teman, untuk bagian samping. Nah, untuk sepionnya, dia tadi sudah menggunakan sepionnya retractable. Dan juga dia menggunakan warna krum, nggak sewarna dengan bodi. Jadi, kita bisa ngaca di sepionnya. Dan juga untuk lampu sennya, dia sudah terletak di sepion. Oke, untuk bagian samping, dia belum ada fendernya ya. Di bagian sini masih polosan. Dan juga untuk bahannya, dia sudah dilengkapi dengan ring 18. Dan juga menggunakan palang 6 yang sudah bunganya ini, dia sudah alewel dan two-tone. Jadi, warnanya silver dan warna hitam. Oke, untuk bagian samping. Untuk bagian samping itu di sini, di bagian tengahnya ada release krum yang memanjang sampai ke belakang. Terus, dia juga dilengkapi dengan smart entry. Dan juga di bagian samping ini, nggak ada tempelan-tempelannya ya. Kayak body kit-nya gitu, nggak ada, dia polosan. Tapi di sini ada footstep. Nih, ada footstep-nya di bagian sini. Karena ini mobil adventure, jadi dia mobilnya tinggi gitu. Jadi, untuk memudahkan kalian kalau misalnya di jalan-jalan yang ekstrim gitu. Buat kalian yang berjawa adventure, itu cocok banget pakai mobil Pajero Sport Dakar ini. Oke, sebelum saya menjelasin ke bagian belakang. Buat kalian yang untuk info pemasanan atau mungkin tanya-tanya, kalian bisa langsung hubungin Mas Doan. Di 0813-1042-4193. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang, dia sudah dilengkapi dengan sakpin antena. Dan juga di sini ada spoiler. Dan juga ada high mount stop flame yang ada di dalam kaca. Dan juga ini ada semburan buat air ya, semburan air. Dan juga untuk kaca belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan rear defogger. Dan juga ada wiver, dan juga ada kaca film. Nah, ini kaca filmnya, ini kaca film yang v-cool ya. Nah, untuk tampilan belakang, untuk lampunya, dia sudah menggunakan rear combination lamp. Untuk lampunya, nah bentuknya seperti ini. Dan juga untuk bagian tengahnya, dia itu kayak ada release chrome-nya gitu. Memanjang dari tengah ya, memanjang. Dan juga di atasnya ada logo segitiga berlian. Dan juga sudah dilengkapi dengan kamera parking. Dan untuk tampilan belakang, dia sudah ada tulisan Pajero Sport. Dan di sini ada yang tipe Dakar, 4x2. Nah, kalau 4x4 itu biasanya, dia ada logonya di sini 4x4. Tapi kalau 4x2, dia itu nggak ada ditulis. Oke, untuk bagian belakangnya juga, dia sudah dilengkapi dengan sensor parking yang sudah terdapat 4 titik. Dan juga di bawahnya ada reflektor. Ini ada reflektor. Dan juga ada ban serep itu di bagian paling bawah ya. Untuk ban serepnya, nanti kalian buka bisa langsung dari spare tire yang ada di bagasi. Oke, kita langsung ke bagian interiornya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian interiornya, di sini ada door trim. Nah, untuk door trimnya dia tampilannya seperti ini. Dan dia ini ada aksen black piano. Dan juga ada aksen soft touch di sini. Lembut banget. Dan juga ini kayak ada aksen warna silver untuk pegangan pada saat kita ingin naik kendaraannya. Dan juga di sini ada handle pembuka pintu yang sudah chrome. Di sini ada dilengkapi dengan speaker. Dan juga untuk pengaturan ngunci pintu otomatis. Dan juga untuk pengaturan auto di bagian driver untuk pengaturan kaca. Dan juga di sini dilengkapi dengan cup holder. Yang cup holdernya ini nggak terlalu besar ya. Cukup buat satu cup aja. Nah, di bagian bawah juga ada lampu. Jadi kalau misalnya kita gelap-gelapan, terus kita buka pintu itu kita kayak disambut dengan Lampu yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung ke bagian interiornya. Nah, kalau untuk bagian interiornya. Untuk bagian setirnya kemudi. Di sini sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC. Dan juga di sini ada start and stop engine juga. Nah, di sini ada tempat pengaturan sepion yang udah retractable. Di sini sudah ada VSC-nya. Dan ini ada sonar. Biasanya dipakai untuk parkir. Dan di sini ada apa namanya untuk mencegah. Ataupun dia misalnya ngerem otomatis untuk mencegah yang namanya tabrakan. Nah, untuk di bagian setirnya. Ini karena masih baru. Jadi dia masih dilapisi dengan plastik ya teman-teman. Untuk bagian setirnya dia sudah dilengkapi dengan kulit. Dan ada jahitan-jahitan asli di bagian sini. Dan kalau kita pegang itu enak banget. Nyaman banget. Dan kayak kelihatan mantep banget gitu kalau dipegang. Dan nggak lupa juga dilengkapi dengan paddle seat. Nah, paddle seat-nya ini lain dari yang lain ya. Karena dia kayak kelihatan lebih gede ya. Untuk paddle seat-nya. Jadi lebih enak aja gitu untuk mengakselerasikan jari kita ke paddle seat ini. Nah, selanjutnya di bagian setirnya. Ini ada logo segitiga berlian. Dan di sini ada tempat pengaturan-pengaturan. Audio steering switch. Ini ada tempat voice comment. Untuk angkat telpon dan untuk nge-reject telpon juga bisa. Dan di sini juga diselengkapi dengan cruise control. Oke, untuk pengaturan kursi. Nah, pengaturan kursi ini dia sudah yang elektrik ya. Nah, ini untuk tinggi. Ini untuk merendahin. Dan juga ini buat ini, sandaran. Ini buat sandaran. Jadi kita tinggal mencet aja dari sini. Karena dia sudah menggunakan elektrik. Oke, kita langsung ke bagian sini, dashboard-nya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lagi berada di dalam kabinnya Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, kalau kalian lihat untuk kabinnya ini keren banget ya kelihatan. Dan ini untuk bagian dashboard-nya. Ya, dashboard-nya sudah kayak soft touch gitu di bagian sini. Dan juga sudah dilengkapi dengan audio. Dan sudah lengkap banget. Ini buat nyalainnya. Ini buat radio. Dan untuk bisa pengaturan radio dan juga bisa disambungin ke handphone juga. Ada bluetooth, USB juga. Dan ini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada lampu hajat. Ini ada peringatan untuk airbag ya. Nah, untuk AC-nya, dia sudah menggunakan AC yang auto. Dan juga dia sudah elektrik untuk AC-nya. Nah, di sini juga ada tempat pengecasan juga, USB. Di sini ada tempat penyimpanan. Dan kalau untuk bagian transmisi, dia sudah dilengkapi dengan aksen warna silver. Dan juga di sini ada kayak soft touch-nya gitu di bagian sini ya. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan juga ternyata teman-teman. Ini ada tempat penyimpanan. Dan juga untuk tampilan transmisinya ini kelihatan mewah banget. Karena dia sudah dilengkapi dengan aksen black piano. Dan juga ada warna silver-nya gitu untuk mengesankan lebih mewah ya. Dan ada electric parking bag dan auto brake hold ya. Nah, untuk bagian atas, ini sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah ada lampunya. Dan juga di sebelah sini untuk penumpang juga ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, di sini ada tempat pengaturan lampunya juga. Dan juga di sini ada tempat buka sunroof ya. Nah, kalian bisa buka sunroof. Nah, kalau misalnya untuk buka, dia itu bisa otomatis ke buka sunroof. Dan kalau misalnya kita nutup, itu dia belum bisa otomatis dan kita harus pencet ininya supaya bisa nutup. Nah, terus kalau untuk bagian sini dashboard-nya, ini ada tempat penyimpanan terkunci. Nah, dia ternyata sudah stop opening. Keren banget nih untuk Pajero. Ini ada tempat kuncinya juga. Jadi kalau kalian misalnya nyimpan barang-barang penting, duit misalnya, kalian bisa simpan di sini. Oke, untuk jok. Nah, dia joknya sudah full kulit. Nih, kalian bisa lihat untuk joknya. Sudah full kulit. Dan empuk banget. Dan dia sudah dilengkapi dengan semi-bucket. Jadi kalau kalian berkendara itu kayak serasa dipeluk gitu loh. Ini keren banget. Dan ini juga ada hand grip. Hand grip-nya juga ada di sini loh. Ada di driver dan juga ada di penumpang yang sudah retractable. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lagi berada di baris kedua Pajero Sport Dakar. Dan kalau untuk baris kedua, ini lumayan luas. Luas banget sih ini. Dan untuk di atas ini sudah dilengkapi dengan lampu baca. Di sini ada kisi-kisi AC. Dan juga di sini ada tempat pegangan juga pada saat kita untuk naik ke baris kedua. Dan juga di sini ada tempat handle chrome untuk membuka pintu. Dan nggak lupa juga ada aksen warna silver. Nah, untuk baris kedua ini, ini keren banget loh. Ini ada colokan ya di sini. Ada USB di sini. Ini ada satu, dua. Dan ini juga kita bisa ngecas laptop di sini. Dan kalian juga bisa masak juga bisa di sini. Karena itu 150 Watt. Nih, kalian bisa masak juga. Buat kalian yang mungkin berjiwa adventure, kalian bisa bawa rice cooker misalnya di sini bisa. Nah, terus untuk baris kedua ini, dia juga sudah dilengkapi dengan full kulit ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibuka. Ada armrest-nya di tengah. Cuman karena masih baru, ada plastiknya. Jadi, kita nggak bisa buka. Mungkin kalau kalian pengen tahu, itu ada video Ena yang sebelumnya itu ngebahas tentang Pajero juga. Dan ininya, armrest-nya itu keren banget, teman-teman. Oke, kita langsung ke baris ketiga. Nah, sekarang kita ada di baris ketiga Pajero Sport Dakar 4x2. Nah, untuk tampilan bagasinya, dia tampilannya lebih luas. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kayak bluedru gitu. Nih, dilengkapi dengan kayak bluedru. Jadi, kalian itu bisa naruh barang-barang juga di sini. Di sini juga banyak tempat penyimpanannya. Tapi kalau untuk ini, spasenya dia lebih, bukan lebih kecil sih, spasenya itu terbatas di sini. Karena dia hanya tempat penyimpanan yang memang perlu-perlu aja, yang krusial banget untuk menyimpan di sini. Dan juga untuk tadi, untuk buka ban serep yang ada di bawah, kalian bisa dari sini pembukanya di spare tire. Bisa langsung pakai, apa namanya, kunci ya bukanya. Dan untuk baris ketiga juga sudah dilengkapi dengan tempat pengecasan ya. Nah, tempat pengecasan di bagian kanan di baris belakang. Nih, yang ini ada tempat pengecasannya juga. Oke, teman-teman. Itu tadi sekilas review tentang Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, kalau untuk promonya, kalian jangan khawatir. Karena di Mitsubishi Pondok Cabe ini, terutama kalian nanya-nanya ke salesnya, ke Mas Doan di 0813-1042-4193. Dan yang penting konsultasi itu gratis. Kalian bisa nanya apa aja. Dan untuk promo-promonya, kalian pokoknya tinggal bisik-bisik aja ke salesnya ya. Dan terima kasih juga yang udah nonton. Dan kalau misalnya review Ena masih ada yang kurang atau kalian ada yang pengen nambahin, itu kalian bisa langsung aja ke kolom komentar. Siapa tahu, nanti teman-teman yang lain yang belum tahu ataupun kalian ingin ngejelasinnya juga bisa. Dan kita akan musyawarat ataupun konsultasi juga bisa di kolom komentar ya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video Ena. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Oke, mungkin sampai situ aja. Dan mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.